Intro Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Bacaan kita pada hari ini diambil dari keluaran 22 ayat 21 sampai 27 Nah, judul artikel kita adalah Penuh Belas Kasihan Nah, kita baca artikelnya terlebih dahulu Ada tiga reaksi ketika kita menjumpai seorang yang malang hidupnya Pertama, ada yang memandang rendah karena ia merasa dirinya lebih berkuasa Kedua, ada yang merasa tidak peduli sehingga tidak merasa perlu untuk menolong Dan yang ketiga, tergerak oleh belas kasihan sehingga mendorongnya untuk memberikan pertolongan Saat hati seseorang berpusat pada diri sendiri Maka ia akan mengabaikan hidup orang miskin Sebaliknya, hati yang berbelas kasihan akan mendorongnya untuk menolong mereka yang menderita Di masa lalu, kehidupan para janda, orang asing, dan anak yatim Kerap diperlakukan tidak adil Dan Allah berfirman kepada orang-orang Israel untuk tidak menindas mereka yang lemah Allah mengingatkan bahwa dulu mereka adalah orang asing Menderita dan tertindas di Mesir Allah menunjukkan betapa menderitanya hidup sebagai orang asing yang tertindas Pengalaman itu akan selalu mengingatkan mereka untuk tidak menindas keberadaan orang-orang miskin Yesus mengingatkan, agar kita menaruh belas kasihan kepada mereka yang malang hidupnya Ketika kita melihat orang yang lapar dan haus, kita harus memberinya makanan dan minuman Artinya, tahu jawab untuk merhatikan dan berbelas kasihan pada para janda, anak yatim, dan orang miskin Adalah panggilan kita sebagai orang-orang yang telah menerima belas kasihan dan anugerah Allah Belas kasihan dan peduli kepada yang lemah adalah karakter Allah Bapak kita Juga sebagai umatnya, kita juga mewarisi karakter yang sama Allah telah menunjukkan belas kasihan kepada kita Dan dia ingin kita melakukannya kepada sesama kita Nah, kita lihat pembahasannya, teksnya Di keluaran 22 ayat 21-27 Ayat 21 Janganlah kau tindas atau kau tekon seorang asing Sebab kamu pun dahulu adalah seorang asing di tanah Mesir Seorang janda atau anak yatim, janganlah kamu tindas Jika memang kau menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka Jika mereka berseru-seru kepada aku dengan nyaring Maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang Sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim Jika engkau meminjamkan uang pada salah seorang dari umatku Orang yang miskin diantaramu Maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagi hutang terhadap dia Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai Maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya Itulah pemalut kulitnya Pakai apakah ia pergi tidur Maka bila ia berseru-seru kepada aku Aku akan mendengarkannya sebab aku ini pengasih Nah berikutnya kita lihat ayat 21 ya Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang asing Sebab kamu dahulu adalah orang asing di Tanah Mesir Ini golongan pertama yang diperhatikan Tuhan yaitu orang asing Golongan yang kedua ini janda dan anak yatim yang ketiga Jadi tiga golongan yang diperhatikan Tuhan orang asing janda dan anak yatim Ini memperlihatkan belas kasihan Tuhan kepada orang yang lemah atau kaum-kaum marginal Sedangkan kalau kita lihat tiga ayat sebelumnya yaitu ayat 18, 19, dan 20 Ini Tuhan itu justru menunjukkan sifat yang keras Sifat yang keras kepada siapa Coba kita baca ya ayat 18 Seorang ahli sihir perempuan janganlah kau biarkan hidup Siapapun yang tidur dengan seekor binatang pastilah ia dihukum mati Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah kecuali kepada Tuhan Nur Besar Berarti YHWH sendiri haruslah dia ditumpas Jadi ada kalanya Tuhan memang menunjukkan sifat kerasnya Kepada golongan-golongan tertentu yang memang pantas untuk mendapatkan Ahli sihir perempuan, orang yang berhubungan seks dengan binatang Serta mempersembahkan korban kepada Allah yang bukan Yahweh Ini pasti adalah orang-orang yang harus ditumpas Tapi di lain pihak Tuhan juga menunjukkan Dia belas kasihan kepada orang-orang yang lemah Seperti orang asing, kepada orang janda, dan kepada anak yatim Jadi Tuhan adalah telatan kita Ada kalanya memang kita harus bersifat lembut Terhadap golongan tertentu Tapi ada kalanya juga kita harus bersifat keras Begitu ya Karena kondisi COVID ini memang ada beberapa yang jadi janda misalkan Karena suaminya meninggal Atau jadi anak yatim Karena ya papanya meninggal Otomatis janda ini konsekuensi Kalau punya anak ya jadi anak yatim Atau bahkan jadi orang asing Karena mungkin gini ya Kan ada juga Mungkin nginep di kos-kosan Ibu kosnya tahu atau teman-temannya tahu Harus isolasi mandiri Jadi di depak Nah terhadap orang-orang seperti inilah Belas kasihan itu harus dinyatakan Nah kita bahas pertama orang asing Ya Golongan pertama adalah orang asing Jadi bangsa Israel dulu juga merupakan orang asing Dan sudah merasakan tekanan yang begitu hebat Selama kurang lebih 400 tahun Di tanah Mesir Ya Mereka juga ngalami penderitaan 400 tahun Itu lebih lama dari Bangsa Belanda menjajah kita ya 350 tahun Diharapkan orang yang sudah ngalami ketidaknyamanan Sebagai orang asing Itu bangsa Israel bisa memperlakukan orang asing dengan baik Tidak seperti dirinya diperlakukan oleh orang Mesir Tapi permasalahannya gini ya Tidak selalu orang itu ketika diperlakukan dengan tidak baik Dia sudah merasakan ketidakbaikannya itu Karena ketidaknyamanannya itu seperti apa Terus baik itu dia itu malahan Berlaku hal yang sama Menimbulkan ketidaknyamanan terhadap orang yang lain juga Contoh ya Kalau di Alkitab ada nih ya Matius 18 ayat 28-30 Dikatakan gini Tetapi ketika hamba itu keluar Ia bertemu dengan seorang hamba lain Yang berhutang 100 dinar kepadanya Nah ini ceritanya hamba ini Sudah punya Utang 10.000 talenta Tapi diampuni Terus dia sendiri Ada orang lain yang utang kepada dia Nilainya 100 dinar Kalau saudara sulit membayangkan 10.000 talenta itu Sama dengan Satu talenta itu 6.000 dinar Jadi 10.000 dikali 6.000 gitu ya 60 juta ya Nah Bayangkan dengan orang Yang punya 100 dinar 60 juta dinar Namun 100 dinar Ada apa-apa ini ya Terus dia menangkat dan mencekik Kawannya itu Katakanlah bayar utangmu Pertanyaannya gini Loh Orang ini kan sudah mendapat pengampunan 10.000 talenta Besar bukan Tapi ketika terhadap orang lain Yang 100 talenta Dia mau malah mencekik Maka sujudlah kawan itu Memohon-mohon-mohon lo nih ya Sabar dahulu Utangku itu akan kulunaskan 100 dinar itu paling enggak Ya 100 hari kerja lah Karena 1 dinar itu upah 1 hari kerja Ya toh Katakanlah dia Mungkin Khusus ini Misalkan Nabung apa enggak Nabung apa gini Ya 3 bulan lah ya Kurang lebih kan seperti itu Tapi ya 3 bulan kan Enggak makan apa-apa dia Anggapannya Separuhnya lah Ya 6 bulan Setengah tahun lah mungkin ya Bandingkan dengan orang ini Yang hitung 60 juta dinar yang Enggak mungkin dia Bertahun-tahun Sampai dia mati pun Enggak mungkin bisa bales Tapi temannya ini Belum temannya mati Pasti ada kesempatan Untuk bayar Sehingga Kawan ini ngomong Sabarlah dahulu Minta waktu Ya toh 30 Tetapi yang menolak Dan menyerahkan kawannya itu Kedalam menjara Sampai dilunaskan Hutangnya Jadi orang ini memang Kurang ajar Ya Jadi Orang ini Sudah merasakan Kayak pengampunan Harusnya dia memberikan Pengampunan juga Kepada orang yang Berhutang kepada dia Tapi nyatanya tidak Ya Ini yang jadi Sifat dasar Manusia Yang perlu harus kita Perbaiki Jadi kalau memang Sudah merasakan Ketidaknyamanan Jangan kita Menularkan Ketidaknyamanan itu Kepada orang lain juga Gitu ya Nah itu golongan pertama Orang asing Golongan kedua itu Janda dan anak yatim Nah disini ditanya Kenapa kok harus Diberhatikan sih Karena gini Status janda itu Tunjukkan kan Masih suaminya Sudah diada Kalau suaminya sudah tidak Sudah tidak Isah kerja lagi Atau lebih temannya Sudah meninggal Kebutuhan material Mencari nafkas Yang seharusnya Jadi tanggung jawab suami Itu jadi terganggu Fungsinya Itulah sebabnya Mereka kan Menjadi beban Di masyarakat Ya seorang janda itu Seperti itu Status anak yatim Ya konsekuensi logis Ya bapak yang meninggal Ya pasti jadi yatim Yang seharusnya Mendapat pertindungan Dan kasih dari ayahnya Jadi tidak memiliki Figur yang melindungi Dan memelihara Jadi Efek yang ditimbulkan Daripada Janda dan anak yatim Adalah Tidak mendapatkan Kebutuhan material Secara layak Yang kedua Tidak mendapatkan Perlindungan Atau kasih Seorang ayah Karena ayahnya Sudah meninggal Nah Penerapannya Ya kita harus peduli Terhadap kelompok-kelompok Marjinal Yang membutuhkan Entahkah itu Berurusan dengan Kebutuhan materi Ataupun yang berurusan Dengan kebutuhan Spiritual Sehingga kasih Kristus Dapat dirasakan Oleh mereka yang membutuhkan Mempedulikan mereka Mencerminkan fungsi kita Sebagai garam dan terang dunia Di Matius 5 Tuhan itu memanggil kita Sebagai garam dan terang dunia Nah sebagai garam dan terang dunia Tentu saja kita harus Menjadi berkat Bagi mereka Nah bagaimana caranya Ya dengan memperhatikan Kelompok-kelompok Marjinalnya Yaitu kaum-kaum janda Dan anak yatim Piatu Gitu ya Kurang lebih seperti itu Eh 23 Jika engkau memang Menindas mereka ini Maksudnya Kalau mereka Benar-benar Gak peduli ya Tetep Diterapes Gak ngurus Perintah Tuhan Pokoknya Hacar langsung Tetep Tentulah Aku mendengarkan Seruan mereka Jika mereka Berseru kepada Dengan nyari Artinya apa Janda-janda Dan anak yatim Biatu Dan orang asing Pasti kalau ditindas Mereka berseru Kepada siapa lagi Mereka berseru Kalau tidak kepada Tuhan Betul ya Sudah janda Menjadi beban berat Bagi orang lain Tentu orang lain Tidak bisa diharapkan Juga bertolongannya Sehingga Kalau Orang ini Berseru kepada Tuhan Tuhan itu Pasti Mengindahkan Implikasi praktisnya adalah Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang peduli Terhadap Sengsaraan kita Dia Tuhan yang tidak Tuli Yang mendengarkan Seruan daripada Orang-orang Seperti ini Jika saudara Mengalami suatu Kondisi yang tertekan Under pressure Berserulah kepada Tuhan Maka Allah Akan mendengarkan Jikalau saudara ragu Apakah Tuhan Memperdulikan saudara Maka ayat firman ini Memberikan penghiburan Bagi saudara Karena Tuhan yang kita percaya Adalah Tuhan yang Peduli Terhadap Kondisi hidupmu Ayat 24 Maka murka aku akan bangkit Dan aku akan Membunuh kamu Dengan pedang Sehingga istri-istrimu Jadi janda Dan anak-anakmu Jadi yatim Kondisinya Sama seperti Persis Seperti orang yang Tidak ditolong Gitu ya Jadi ini merupakan Balasan Tuhan Pada bangsa Israel Jiwa bangsa Israel Tetap melakukan penindasan Terhadap golongan Orang asing Janda Dan anak yatim Jadi Prinsipnya gini Pengabean terhadap Firman Tuhan Jelas akan mengakibatkan Adanya konsekuensi Bagi para pelanggarnya Atau pihak yang Mengabaikannya Dikuti sekali lagi ya Jadi Pengabean terhadap Firman Tuhan Jelas akan mengakibatkan Konsekuensi Bagi pelanggarnya Atau pihak yang Mengabaikannya Saudara Mau terus menjadi Tetap melanggar Firman Tuhan Saudara suatu saat Nanti akan dapat Konsekuensinya Jadi Jangan pernah Macem-macem Dengan Melanggar Firman Tuhan Saya tidak tahu Firman Tuhan Apa yang saudara Langgar saat ini Tetapi Firman Tuhan Hari ini Jelas Untuk menyuruh Saudara Itu berhenti Melakukan hal-hal Yang seperti itu Firman Tuhan Dengan jelas Melakukan seperti ini Jadi jikalau Ada hal-hal Tertentu Yang berkaitan Dengan pelanggaran Terhadap Firman Yang saudara Terus menerus Lakukan Dan roh kudus Sudah berbicara Kepada saudara Tetapi Tetap Anda melakukan Terus menerus Sekarang saatnya Berhentilah Dari Tindakan Pelanggaran Itu Karena ini Adalah Firman Tuhan Ini adalah Perintah Tuhan Karena jikalau Tidak Tuhan Akan Bertindak Pedang Tuhan Akan Turun Hukuman Tuhan Akan Turun Ayat 25 Jika kau Meminjamkan Uang pada Salah Seorang Dari Umatku Seorang Yang miskin Di antaramu Maka Janganlah Engkau Berlaku Sebagai Seorang Penagi Utang Terat Dia Janganlah Kamu Bebankan Bunga Kepadanya Maksudnya Gini Di kalangan Umat Tuhan Ada Masih Orang Miskin Pasti Selalu Ada Tidak Percaya Kita Baca Ulangan 15 Ayat 11 Sebab Orang Miskin Tidak Hentinya Akan Ada Dalam Negeri Itu Itulah Sebabnya Aku Memberikan Perintah Kepadamu Demian Haruslah Kamu Membuka Tangan Lebar Ini Ingat Bagi Saudaramu Ini Bangsa Israel Bagi Saudaramu Sesama Umat Tuhan Ada Yang Miskin Ada Yang Kaya Yang Tertindas Dan Yang Miskin Tulisan Yang Biru Itu Di Negerimu Ini dianggap Saudara Bukan Orang Asing Yang Tertindas Tapi Saudara Yang Tertindas Miskin Di Negerimu Jadi Orang Miskin Selalu Ada Tempat Jadi Ini Kontras Sekali Kalau Kita Kembali Ke Atas Kontras Dengan Ajaran Teologi Kemangmuran Yang Mengatakan Bahwa Ikut Tuhan Harus Kaya Sehat Dan Berkelimpahan Gak Ada Ajaran Seperti Itu Filipi Satu Ayat 29 Dikatakan Kepatamu Bukan Saja Dikamun Untuk Percaya Kepada Dia Tapi Juga Menderita Bagi Dia Jadi Ini Ada Teologi Penderitaan Bukan Teologi Sukses Atau Kemakmuran Di Yohanes Masal 12 Ayat 8 Dikatakan Karena Orang Orang Miskin Selalu Ada Padamu Jika Teologi Kemakmuran Benar Maka Gak Mungkin Yesus Ngomong Orang Miskin Selalu Ada Padamu Benar Gak Jadi Jika Anda Berpikir Saat Ini Anda Masih Harus Apa Namanya Sehat Berkelimpahan Apa Gini Gitu Saudara Berhentilah Dengan Cara Berpikir Seperti Itu Tuhan Kita Dalam Inkarnasinya Menjadi Manusia Itu Menjadi Anak Tukang Kayu Bukan Bos Furniture Tapi Anak Tukang Kayu Yang Ketika Mempersembahkan Dibait Allah Itu Adalah Burung Tekukur Bukan Sapi Bukan Kambeng Tapi Burung Tekukur Itu Menunjukkan Bahwa Dia Kalau Misalkan Teologi Sukses Itu Benar Kenapa Yesus Jadi Orang Miskin Ketika Turun Ke Dunia Saudara Rendungkan Baik-baik Pernyataan Ini Ayat 25 Dikatakan Saya Daki Janganlah Kamu Bebankan Bunga Uang Kepadanya Ini Aneh Minjem Uang Kok Enggak Boleh Beban Bunga Ini Maksudnya Apa Nah Gini Tindakan Kita Berbuat Baik Dalam Hal Ini Meminjami Orang Lain Itu Harus Didasarkan Akan Kasih Bukan Tindakan Berdasarkan Cari Keuntungan Terhadap Sesama Yang Kesusahan Jadi Orang Orang Yang Kita Meminjamkan Uang Ini Konteksnya Kan Orang Miskin Nah Nah Orang Miskin Tidak Punya Kemampuan Untuk Membalasnya Atau Membayar Daripada Bungamu Ya Nah Beda Dengan Misalkan Kalau Orang Tersebut Adalah Orang Yang Kaya Atau Orang Yang Minjam Memang Untuk Utang Usaha Karena Dengan Berusaha Dia Bisa Mengembalikan Modal Plus Bunganya Karena Orang Itu Punya Kemampuan Untuk Mengembalikan Tetapi Konteks Daripada Dakyat Ini Adalah Meminjamkan Pada Orang Yang Miskin Yang Memang Tidak Punya Kemampuan Apapun Untuk Membalikan Daripada Uangmu Ya Kondisi Seperti Itu Dari Keterangan Ini Bisa Diambil Kesimpulan Bahwa Kepada Siapa Kita Meminjamkan Uang Itu Haruslah Ada Orang Yang Bener Bener Butuh Yang Memang Tidak Memiliki Kemampuan Untuk Membayar Bunga Ayah 26 Dan Penggadaian Maka Haruslah Engkau Mengembarikannya Padahanya Sebelum Matahari Terbenam Sebab Hanya Itu Saja Penutup Tubuhnya Itulah Pemalut Kulitnya Pakai Apa Ia Pergi Tidur Karena Iklim Timur Tengah Kalau Malam Wadam Sekali Kalau Siang Memang Panas Sekali Jadi Ayat Ini Bicara Tentang Pembincangan Sistem Gadai Maksudnya Gini Kita Ambil Esensinya Kalau Ngambil Jubah Menunjukkan Bahwa Ia Sudah Tidak Memiliki Apapun Yang Harus Digadaikan Selain Daripada Kebutuhan Pokoknya Sendiri Yaitu Jubah Pasti Orang Orang Ini Memiliki Barang Yang Tidak Bisa Dia Gadaikan Karena Barang Barang Tersebut Dia Gunakan Untuk Bayar Utang Sehingga Mau Tidak Mau Yang Dia Korbankan Yang Dia Gadaikan Adalah Jubah Itu Sendiri Nah Contoh Barang Barang Yang Nggak Mungkin Digadaikan Ini Ayub 24 Ayat 1 3 Mengapa Yang Maha Kuasa Tidak Mencatatkan Masa Penghukuman Dan Mereka Yang Mengenal Dia Tidak Melihat Hari Pengadilannya Ini Seolah Orang Protes Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Tuhan Maksudnya Maksudnya Dia Tidak Menjalankan Keadilannya Nah Apa Dilihat Ayub Ada Orang Yang Lalu Mengembang Kalangannya Kok Dibiarkan Dan Ini Tindakan Tidak Adil Terus Ayat 3 Ngomong Gini Keledai Kepunyaan Yatim Piatu Dilarikan Dan Lembu Perhatikan Lembu Betina Kepunyaan Seorang Janda Diterimanya Sebagai Gadai Jadi Menerima Lembu Betina Yang Notabene Bisa Digunakan Untuk Mencari Narka Sebagai Gadai Itu Tidak Boleh Itu Adalah Pelanggaran Karena Konteksnya Ayat 1 Sampai 3 Itu Adalah Pelanggaran Jadi Yang digadaikan Itu adalah Barang Barang Yang Tidak Ada Hubungannya Dengan Mencari Nafkah Contoh Kedua Ayat 26 Ini Batu Batu Kilangan Janganlah Mengambil Batu Kilangan Ulangan 24 N6 Janganlah Mengambil Batu Kilangan Atau Batu Kilangan Atas Sebagai Gadai Karena Dengan Demikian Itu Mengambil Nyawa Orang Sebagai Gadai Jadi Kalau Alat Untuk Mencari Nafkah Itu Diambil By the way Batu Kilangan Ini Untuk Meres Daripada Misalkan Ada Biji-bijian Digiling Ada Minyai Atau Digiling Nanti Jadi Tepung Jadi Pokoknya Ini Alat Pengilingan Ada Yang Digiling Melalui Orang Atau Binatang Jadi Kalau Alat Untuk Mencari Nafkah Digadai Susah Sebabnya Yang Gadekannya Juba Kalau Dia Jubanya Sudah Digadai Berarti Orang Gadek Juba Benar Miskin Karena Tidak Ada Satupun Barang Di Rumahnya Kecuali Daripada Alat-alat Yang Dia Kerjakan Ini Itu Yang Bisa Digadai Kecuali Dari Jubanya Sendiri Jadi Ini Dijelaskan Fungsi Dari Baduk Ilangan Alat Untuk Mengolah Biji-bijian Menjadi Bahan Makanan Seperti Tepung Dan Minyak Kesimpulannya Gini Kita Harus Perhatikan Kebutuhan Kau Marjinal Yang Memang Benar-benar Butuh Asing Orang Janda Yat Orang Miskin Yang Kedua Janganlah Kita Ngambil Keuntungan Dari Orang Miskin Karena Tuhan Akan Membuat Berperkara Pada Siapapun Yang Berbuat Demikian Oke Inilah Rendungan Kita Pada Hari Ini Tuhan Yesus Memberkati